Mengutip dari Ramalan Sri Aji Jayabaya yang ternama dan terkemuka di tanah air Nusantara ini Bahwasannya ada ayat kalimat Ramalan Jayabaya yang mengatakan Bahwasannya zaman ini adalah zaman kegelapan Dan dimana zaman ini menjadi zaman gelapnya bagi Sang Ratu Adil Karena Sang Ratu Adil kehilangan kesaktian dan kekuatannya Dan Sang Ratu Adil hanya menjadi manusia biasa yang tidak berdaya Tentunya Ratu Adil ini juga akan mengalami kesengsaraan dan ketidakadilan seperti orang-orang yang lain Dan sesuai juga dengan Ramalan Sri Aji Jayabaya Bahwasannya Sang Ratu Adil ini berjuang kerat di zaman ini demi melancarkan tugas dia Melancarkan tujuan hidup dia Dan kalian perlu tahu juga Kenapa di dalam Ramalan Jayabaya Jaya Jayabaya terfonis atau mefonis bahwasannya zaman sekarang ini adalah zaman kegelapan Kenapa Jayabaya mefonis atau mengadili bahwasannya zaman sekarang itu adalah zaman gelap Zaman kegelapan Kalian tahu gak alasannya apa Ternyata zaman sekarang ini banyak para manusia-manusia yang bermain gelap-gelapan Banyak manusia yang bermain gelap Dan banyak manusia yang menjadi gelap Entah gelap pemikirannya Gelap niatnya Gelap tindakannya Gelap tontonannya Gelap pendengarannya Dimana manusia-manusia sekarang ini banyak melakukan kegelapan Contohnya Contohnya banyak manusia sekarang yang berzina Banyak manusia sekarang yang maksiat Banyak manusia-manusia sekarang itu egois mementingkan diri sendiri dan tidak mau disalahkan Banyak manusia-manusia sekarang pergi ke dukun untuk melakukan sesuatu dengan hal-hal gelap Ilmu-ilmu gelap ilmu hitam Dan banyak sekali yang menyebabkan kenapa dunia ini menjadi dunia yang gelap Dan banyak juga alasan kenapa orang-orang bermain gelap-gelapan bersama dukun atau mendukunkan Karena apa terkadang banyak juga orang-orang itu yang berdagang-berdagang ini di saat ini Banyak yang menggunakan penglarisan Entah melalui pak kiai Entah melalui ustad Entah melalui orang pintar Melalui paranormal Melalui pinituwa Ataupun melalui dukun Semuanya sama saja Yang namanya penglarisan Itu sama saja Entah apapun yang digunakan Inti sari penglarisan supaya dagangannya laris Entah caranya seperti apa Padahal yang namanya penglarisan itu Itu sudah Agak melenceng dikit Kalau di hubung-hubungan dengan jalur agama Karena apa Di jalur agama Kita sebagai orang beragama Sebagai orang beriman Tentu di dalam ajaran agama Kita juga Disuruh Supaya percaya dengan adanya takdir Termasuk takdir rezeki Dimana saat kita berdagang Sepi dan rame Yang namanya rezeki Itu sudah diatur Jadi tidak perlu menggunakan penglarisan-penglarisan lagi Tapi nyatanya apa Banyak di zaman sekarang yang menggunakan penglarisan Karena apa Orang-orang zaman sekarang Memang sangat membutuhkan duit Sangat membutuhkan uang Jadi mereka Mencari-mencari uang Seperti mencari Tuhan Jadi uang dicari-cari Seperti mencari Tuhan Sehingga membuat mereka Menjadi manusia gelap Lalu juga banyak juga Orang-orang yang menggunakan Entah Dia itu Pengasian Entah semar mesem Entah Jalan goyang Entah bulu perindu Atau yang lainnya pun Banyak orang-orang sekarang Menggunakan jalur pengasian Entah datang ke orang pintar Pak Kiai Ataupun dukun Itu sama saja Yang namanya pengasian Itu intinya Membuat orang-orang itu Mengasihi dia Membuat orang-orang timbul rasa kasih kepada dia Dan itu juga melenceng dari jalur agama Melenceng dikit Dari jalur agama Karena apa Bila mana disangkutkan dengan jalur agama pun Yang namanya Pengasian Itu sebenarnya tidak diperuntukkan Karena apa Di jalur agama Juga membahas Bahwasannya kita Sebagai orang beragama Dan sebagai orang beriman Entah agama kita Apapun Di dalam agama itu Diajarkan Bahwasannya Kita tidak perlu Menggunakan pengasian Tetapi kita Malah diperintahkan Untuk saling mengasihi Jadi tidak perlu Pakai-pakai pengasian Pakai-pakai bantuan makhluk gaib Supaya mengasihi Karena apa Di jalur agama Tuhan sudah menyuruh kita Untuk selalu mengasihi Sesama kita Jadi tidak perlu Pakai-pakai seperti itu Dan anehnya apa Kalau orang itu Menggunakan ilmu-ilmu pengasian Mereka akan Sangat mendambakan Ilmu itu Padahal Di balik Layar dari ilmu itu Ada makhluk Yang tanda kutip Yang membantu Orang itu Supaya Memiliki Daya kekuatan Untuk pengasian itu Dan zaman sekarang Juga banyak Orang-orang yang pergi Ke orang pintar Ke pinit tua Ke paranormal Ke dukun Ke supranatural Ke pakiai Atau yang lainnya Banyak yang Meminta bantuan Masalah hal-hal hitam Hal-hal gelap Hal-hal gaib Itu yang menyebabkan Kenapa Zaman sekarang Menjadi zaman kegelapan Bagi jaya Jaya bayang Karena mungkin Di jaman jaya bayang Yang namanya Ilmu-ilmu gaib Ilmu kesaktian Kadidayan Itu hanya Diperuntukkan Hanya dipergunakan Ketika kita Menghadapi musuh Karena jaman-jaman Mereka adalah Jaman peperangan Bukan jaman-jaman Mencari duit Walaupun duit Memang berharga Di jaman itu Tapi jaman itu Lebih mengutamakan Kesaktian Lebih mengutamakan ilmu Dan ilmu itu Hanya dipergunakan Di saat-saat tertentu Tidak seperti Jaman sekarang Karena mayoritas Jaman sekarang 80% Banyak yang menggunakan Hal-hal seperti itu Entah dia Menggunakan Hal-hal mistis Hal-hal gaib Entah menggunakan Jalur agama Atau tidak Itu sama saja Contoh Kalau menggunakan Jalur agama Nanti Kalau membaca Surat ini Nanti warung Mularis Harus dibaca Sekian kali Nanti Harus digini-ginikan Gini-ginikan Syaratnya seperti ini Itu sama saja Kalau bukan Di jalur agama Contohnya Diberi doa-doa Oleh orang pintar Diberi-beri Bijapa mantra Oleh Pak Kiaya Atau orang pintar Atau yang lainnya Lalu Diberi syarat tertentu Supaya laris Atau gimana Atau hal-hal lain Itu sama saja Entah Jalur agama Atau tidak Itu sama saja Karena Yang namanya Agama Itu seharusnya Meluruskan Bukan Memberi jalan-jalan Pintas Jalan-jalan Pintas Yang tidak Lurus Yang namanya Ilmu agama Itu seharusnya Meluruskan Bukan memberi Jalan pintas Yang tidak Lurus Itu sekian Informasi dari saya Jangan lupa Untuk selalu Like dan Subscribe video ini Dan nyalakan Notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan Video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa Berikan pendapat kamu Mengenai video ini Dan mengenai saya Dan bila mana Ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Terima kasih